Mohamad wa'adu, jangan ajati Allah ku'akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jejak Santri Kali ini saya menyajikan ragam realegi dan bersejarah di Indonesia Sebelum kita lanjut mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya Semoga barokah amin Ustadz Ujang Bustomi adu kesaktian dengan dukun Santet Garut terpental hingga dinding jebol Pengasuh padepokan anti galau Cirebon Ustadz Ujang Bustomi adu kesaktian dengan dukun Santet Garut Ujang Bustomi mengaku ditantang oleh dukun Santet asal Garut untuk duel Ia pun menerima tantangan itu dan janjian di tengah hutan pada malam hari Menurut Ujang Bustomi, dukun tersebut datang dengan naik ojek Dalam video yang diunggah di kanal Youtube Kang Ujang Bustomi Cirebon, si dukun mengaku sengaja datang untuk adu kesaktian Ujang Bustomi sempat berbicara secara baik-baik dengan dukun tersebut Namun si dukun terlihat tidak sabaran Bahkan dia sempat mendorong Ujang Bustomi hingga terjatuh Ajak jangan kasar bos, jangan kasar Ajak kasar bos, ajak kasar ki, kata Ujang Bustomi Ujang Bustomi akhirnya memenuhi tantangan dukun asal Garut itu Keduanya dan ke sebuah bangunan Si dukun kemudian duduk bersila, sambil membaca mantra Ujang Bustomi juga ikut duduk berhadapan dengan dukun Garut Mulutnya komat kamit Tak lama, dukun Garut mengeram dan berulang kali terjungkal Sementara Ujang Bustomi terdengar membaca ayat suci Al-Quran Ujang Bustomi mengarahkan telapak tangannya ke arah dukun sambil mengucapkan Alahu Akbar Tiba-tiba si dukun terpental ke belakang Badannya membentur dinding hingga jebol Ujang Bustomi memburu dukun tersebut sambil mendobrak dinding yang terbuat dari bahan triplek kayu Di luar bangunan, dukun Garut tampak meringis Ia meminta ampun berulang kali kepada Ujang Bustomi Maksudnya apa kamu bawa ular-ular segala, kata Ujang Bustomi Kan saya ngomong, ilmu itu gak usah dibuat tantang-tantang Jangan gak boleh, gak boleh kayak gitu, kata Ujang Bustomi kepada si dukun Ustad terdengar bersolawat di hadapan si dukun santet yang masih terbaring akibat terjungkal tersebut Di akhir videonya Ustad Ujang Bustomi mengajak kepada penonton di kanal Youtubenya agar tidak takut dengan santet Ini ilmu jangan dibuat tes-tes lah, jangan, gak boleh, katanya Alafu, alafu, maaf, maaf, kalau banyak orang yang tersinggung, alafu, alafu, saya hanya untuk mendakwakan, jelasnya Kita jangan pernah takut santet, kita jangan pernah takut setan, setan-setan belek yang terkutuk Kita hanya takut kepada Allah Azawajalah, tanamkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah SWT, tandas Ujang Bustomi Berikut video adu kesaktian Ustad Ujang Bustomi dengan dukun Garut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh